Majelis Ulama Indonesia Pusat menyatakan belum secara resmi mengeluarkan fatwa bahwa organisasi Ghaffatar sesat. MUI mengakui masih membutuhkan waktu beberapa hari lagi untuk melakukan pengkajian organisasi itu. Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin menjelaskan organisasi Ghaffatar adalah reinkarnasi dari aliran Al-Qaeda Al-Islamiyah yang sudah pernah dinyatakan sesat sebelumnya. Organisasi Al-Qaeda Al-Islamiyah dulu didirikan oleh Ahmad Musadeq yang pernah mengaku Nabi setelah Nabi terakhir Nabi Muhammad. MUI mengatakan untuk menyebut organisasi Ghaffatar merupakan ajaran sesat masih diperlukan waktu dan kajian mendalam. Namun demikian di Ternate dan Aceh, MUI setempat sudah mengeluarkan fatwa bila organisasi Ghaffatar itu sesat. Saat ini MUI Pusat sudah mengirimkan tim untuk mengkaji. Dalam minggu ini MUI Pusat akan mengeluarkan fatwa terhadap organisasi ini. Oh itu lagi diteliti supaya pas dulu, sekarang kita sudah bekerja melakukan pengkajian, nanti sudah selesai baru kita keluarkan fatwanya. Jadi fatwanya itu tidak fatwa sesat, tapi alasan sesatnya harus hasil pengkajian. Terima kasih telah menonton!